bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kawan-kawan rekan-rekan semuanya disini kita akan mengenalkan sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengoreksi lembar jawaban siswa secara otomatis oke yang pertama kita akan mengenalkan terlebih dahulu aplikasi yang dapat kita gunakan yaitu aplikasi zipgrade atau apalah namanya ini dia bentuk aplikasinya silakan bisa kita download di playstore atau bisa langsung di download melalui link yang ada di deskripsi video ini yang sudah kami sertakan kemudian yang kedua kita harus memakai lembar jawaban khusus yang memiliki kotak-kotak hitam kiri kanan atas bawah sebagaimana yang antum lihat di contoh lembar jawaban siswa ini lembar jawaban ini juga bisa kita download kemudian kita edit sesuai dengan keinginan kita di deskripsi video ini juga sudah kami sertakan link hasil dari editan kami silakan yang ingin mendownloadnya tinggal diubah saja logo dan nama sekolahnya baiklah sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini tonton video ini sampai selesai agar benar-benar paham oke langsung saja kita buka di playstore kemudian kita ketik zipgrade kemudian di download dan di install setelah itu kita buka nah setelah kita buka akan muncul seperti ini hal yang perlu kita lakukan adalah mengisi alamat email kemudian masukkan password terserah passwordnya mau apa yang penting bawahnya konfirmasi passwordnya harus sama dan harus diingat ya karena ketika saya coba passwordnya ini tidak mesti harus sama dengan password email kita nah setelah itu kita checklist yang di bawah dan kemudian tekan register nah setelah kita masuk perlu diketahui bahwa aplikasi ini hanya menyediakan 100 scan setiap bulannya jadi kalau mau lebih kita harus bayar sesuai harga yang ditetapkan oleh aplikasi ini jadi ini salah satu sisi kekurangannya bukan kekurangan sih ya artinya dibatasilah nah di menu awalnya tampilan seperti ini langsung kita pilih quizzes quiz kemudian pilih new quiz di pojok kanan atas nama quiznya kita buat saja misalnya bahasa Arab atau sesuai dengan pelajaran kita kemudian select set kita pilih disini 50 atau sesuai jumlah yang kita ujikan dan tanggalnya biarkan karena sudah otomatis dan kelasnya kita buat saja misalnya kelas 10A nah setelah itu kita tekan OK dan kemudian kita edit key kita buat kunci jawabannya sesuai dengan soal yang kita berikan disini kita buat sekedar contoh saja jika sudah selesai membuat kunci jawaban kita kembali kemudian kita pilih scan paper nah disini kita langsung bisa men scan jawaban siswa bahkan disaat siswa ngumpul saja kita sudah bisa mengetahui nilainya nah baiklah kita coba bagaimana hasilnya ini dia jadi sudah ketahuan dari soal 50 siswa yang bernama Deddy Iskandar pelajaran bahasa Arab hanya benar 23 nah kita juga bisa melihat review papernya disini kita lihat rincian benar salahnya secara detail ada juga question juga bisa kita lihat dan hasil dari scanan kita tadi juga sudah tersimpan di review papers berapapun banyak kertas ujian siswa yang sudah kita scan dia akan tersimpan jadi sewaktu kita lupa kita bisa melihatnya kembali lebih gampang bukan nah demikianlah saja tutorial dari aplikasi Zibret ini semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya yang mungkin masih belum tahu tentang adanya aplikasi ini Baiklah selamat mencoba semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe-nya doang masuknya